Persoalan sampah di Kota Banjarwasin menjadi salah satu topik yang dibahas di kegiatan ngobras atau ngobrol bareng masyarakat dan komunitas di Kampung Ketupat Rabu Malam. Hal itu ditanggapi langsung oleh Wali Kota Banjarwasin Iplusina yang terus berupaya untuk mengatasi permasalahan sampah di Kota Seribu Sungai. Salah satu upayanya menambah luasan tempat pembuangan akhir atau TPA dari 39 hektare menjadi 43 hektare. Selain itu pihak Pemko juga akan memaksimalkan pusat daur ulang yang ada di kawasan Sungai Gampa. Selain itu Pemko juga meminta kepada warga agar melakukan pemilihan sampah sebelum membuang ke TPS. Ini PR kita betul. Kita ingin serius untuk menangani sampah di Banjarwasin. Bahkan sampai pada memfungsikan PDIU pusat daur ulang yang ada di Sungai Gampak. Kemudian juga memaksimalkan. Saya kemarin ke TPA untuk melihat kondisi rinan seperti apa. Kita memang perlu penambahan luasan areal. Alhamdulillah kita sudah tambah sekitar 5 hektare untuk perluasan dari 39,5 hektare. Kita tambah 5, jadi kita punya lahan 34. Dan kemudian ada zona-zona, 13 zona yang ada di situ yang sekarang posisinya aktif, sudah tidak aktif. Ada sebagian yang akan kita fungsikan. Memang ada pembuatan jalan baru di kawasan itu untuk mengfungsikan zona awal yang sekarang sudah mati lah begitu. Kawasan itu dan itu bisa difungsikan lagi sebagai tempat penumpukan sampah. Kedepannya memang kita rencanakan. Ini ya minimal semi-sanitary landfill. Sistem jamping yang dibuang begitu. Jadi minimal ada semi-semi dengan ditutup pakai tepal, menjaga sebagian dengan tanah, ada jaringan pipa di bawah sehingga gas metannya sudah bisa diambil, dimanfaatkan untuk keluarga sekitar. Tahun depan kita rencanakan ada sekitar 60 rumah, melukakan rumah di sekitar itu yang akan kita salurkan gas metan hasil TPA di zona 1 dan 2 untuk bisa dijadikan sebagai. Tidak hanya itu Pemko juga sudah menerapkan pergakan hukum pagi warga yang membuang sampah sembarangan atau di tempat yang sudah bukan TPS lagi seperti di kawasan Kuripan.